Dekatnya berapa kali? 4 kali Kalau mas ini 3 kali Ini akan terus dikenang Dipajang Dipajang Walaupun diberi 5 juta, 7 juta Saya gak akan jual Satunya saya bayar sekarang 10 juta gimana? Gak juga 15 juta? Gak juga Saya tambah dah 2 juta Gak juga Oke pemirsa Lombok Multimedia dimanapun berada hari ini saya akan meluncur mengecek mencari fakta tentang viralnya pasangan pengantin yang hanya bermahar santal jepit Apakah berita ini benar adanya atau hanya rekayasa saja untuk mencari sensasi? Yuk kita akan cek bareng-bareng di lokasi ya Langsung kita akan meluncurkan lokasi mencari fakta kebenaran dibalik viralnya pasangan pengantin yang hanya bermahar santal jepit dan gelas air putih saja Yuk ikuti terus Yuk ikuti terus Ya pemirsa hari ini saya sedang berkunjung seperti janji saya yang barusan Saya akan mengecek fakta Saya akan mengecek fakta dibalik viralnya Kedua mamplai yang bermahar santal jepit dan air gelas ya Bagaimana fakta dibalik viralnya video ini kita akan cek bareng-bareng disini Bersama Mas Yudi ya Mas Yudi dan Mbak Helmi Ya Kebetulan saya sedang berada di geriaman beliau hari ini Saya berkunjung langsung Supaya kita tidak Salah informasi karena banyak sekali Informasi yang Berkeliaran di luar Terutama di media sosial ya Banyak sekali ini berita yang Tentang viralnya ini video Sanggol Jepit ini ya Jadi itu makanya sebabnya Hari ini kita langsung berkunjung Kediaman beliau Oke Mas Yudi Jadi Gimana nih Sebenarnya apakah Dibalik viralnya video ini Ini benar-benar fakta yang sebenarnya Atau hanya rekayasa saja Seperti yang Berkembang di media sosial Fakta Fakta ya Iya Karena gini Mas Yudi Banyak sekali kan Berita Terutama di Facebook Di WA Grup-grup WA itu Yang Tersebar Masa Ada Seorang perempuan Yang Mau bermahar Santral Jepit Gimana tangkapannya Mas Yudi Karena dia Enggak mau Membahkan kita kan Oh iya Enggak mau Menyesatkan kita Iya Berarti ini Benar-benar tulus ya Benar-benar tulus Dari hati yang paling dalam Iya Saya mau tanya dulu Ke Mbak Helmi nya Mbak Helmi Kira-kira Tujuannya Bisa menerima Sandral Jepit Sebagai maharnya Apa ini Tujuannya Enggak ada sih Cuman Hanya Melihat kondisi Iya Karena kondisi juga Kondisi ekonomi sekarang kan Lagi melemah ya Iya Mungkin ya Tapi Di balik Sandral Jepit ini Ini ada enggak Uang atau apa itu Perhiasan Cuman Sandral Jepit doang Iya Iya Kan Kebetulan Saya juga pernah baca Di media sosial Yang Yang bilang Postingannya itu Kalau enggak salah Ini positif Ya bukan negatif Cewek yang secantik ini aja Bisa Mau bermahar Sandral Jepit itu Jadi ini bisa diikuti sama Anak-anak gadis lombok Ya Iya Mas Uri kira-kira Eh Ilas enggak itu Dengan apa enggak Dengan keadaan terpaksa Itu malu Sama tetangga Hanya Mengasih mahal Sandral Jepit Bagaimana Mas Uri Rasa malu Asli ada Ada ya Terus Nah Rasa Apa ya Senang Rasa senang Juga ada Mau mengerti keadaan aku saat ini Iya Dengan ekonomi saat ini Iya Lagi Jamannya susah sekarang Jamannya susah Iya Sudah macet Kira-kira itu Kalau diartikan itu Sandral Jepit tuh Seperti apa itu Filosofinya gimana itu Sandral Jepit ini Berpasangan Seumpama berpasangan Iya Saling melengkapi Makanya saya step plus Biar tetap melekat Oh iya Berarti itu Enggak akan dipakai Enggak akan dipakai Oh iya Oh berarti itu Tetap akan dipajang ya Akan dikenal Terus Air gelasnya gitu Air segelas itu Langsung diminum Langsung diminum Selesai Akan nikah Oh iya Itu mananya apa tuh Untuk menenangkan diri Dari omongan netizen Omongan netizen Iya Netizen yang maha benar ya Yang maha benar Iya Yang berkorkor Dan nyutup Nyutup Dan iya pemirsa ya Perlu kita ketahui juga Sandral Jepit Makna sebenarnya yang paling dalam ini Sandral Jepit ini Sebenarnya kalau Kita bermahal perhiasan ya Mungkin bisa digadai Gak 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 bisa Terlalu murah Seandainya Hari ini saya mau Membayar itu Sandral Jepitnya Kira-kira mau dijual atau gak Enggak Enggak Saya bayar 2 juta tuh Enggak 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 Ini akan terus dikenang Dipajang Dipajang Walaupun diberi 5 juta 7 juta Saya gak akan jual Sandral Jepitnya saya bayar sekarang 10 juta gimana? Enggak 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 juga 15 juta? Enggak juga Saya tambah kan 2 juta Enggak juga Enggak juga Enggak mau dijual Enggak mau dijual Luar biasa sekali Jadi ini akan tetap dipajang Sampai Dilihat sama Sampai Akan dilihat sama Anak cucunya ya Kira-kira Mas Yudi Ini kan ngasih Maharshanal Jepit Kukurannya Bisa buat gak Ke Mbah Henginya Dicoba Dicoba dulu Udah Pas ukurannya Enggak Saya minta Nomor 9 Setelah dia Tulis Nomor 10 Oh iya Gak apa Ya Disini juga ada tulisannya Ya Mohon di zoom Paket Mas Gawin Apa nama Iwan Firman Wahyudi Iwan Firman Wahyudi Iwan Firman Wahyudi Dengan Heli Susanti Jumat 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 03 Bulan Juli 2020 Ya Kemarin Ya Kemarin Kalau boleh tahu Resetnya Mas Yudi Bisa dapetin Kisri Secapit ini Dan mau menerima Maharshanal Jepit itu apa? Resetnya ya? Ya Resetnya Ada Mantra-mantra Atau Rayuan yang manis Atau gimana Tergantung cara berbicara ke wanita Iya Kalau masalah Apa Doa-doa itu saya gak percaya sama sekali Oh iya Sejenis mantra Mantra Alias pelet itu saya gak percaya sama sekali Oh iya Berarti hanya Hanya perkataan ketulusan Iya Dan saya juga cuek sama dia guys Cuek? Cuek Apa bulan berapa tahun pacaran itu? Pacaran gak terlalu lama Cuma dua minggu Dua minggu? Hanya dua minggu bisa Langsung dijadikan istri Dan hanya bermahal Selurupit 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 Gelas air putih ya Mbak Hilmi Dimatanya Mbak Hilmi itu Apa Istimewanya Mas Yudi itu Sehingga Mbak Hilmi bisa Malu dipersunting gitu Yang ngajak juga Mbak Hilmi yang ngajak Iya Oh berarti bukan dia yang tembak duluan Bukan Yang ngecap duluan juga saya Suka disepam Yang nyanyu Iya luar biasa nih Perlu di Apa Perlu didatengin nih beliau Ini apa sih biasanya Jangan terlalu Akrab sama cewek aja Oh berarti sok jual mahal Sok jual mahal Padahal Mas itu suka ya Suka Suka Pernah saya tembak dia Pas lagi disaudikan Tapi ditolak Nah dari situ Saya berpikir Nggak usah dilatenin Dia pulang ke Lombok Saya nggak tahu Malah dia yang ngechat saya duluan Oh iya Berarti mungkin Pas Padahal dia awalnya nolak ya Awalnya nolak Terus Pas ditolak itu gimana perasaannya Punya rasa Biasa aja Biasa aja Tidak Tidak Pergi cari dukun Tidak Tidak Saya nggak percaya sama Oh iya Baik nih Alasannya nolak dulu Pertamanya apa Dan alasan untuk Bisa berubah pikiran itu apa nggak ada sih alasannya nolak kan waktu di Saudi gitu jauhkan yang nggak bisa nggak bisa kontak langsung ya itu alasannya seriusnya pas pulang aja pulang aja Oh berarti kenalnya pas masih di Saudi gitu iya gara-gara YouTube di Untung Jayadi itu dia kan upload videonya Untung Jayadi yang viral kemarin sebelum yang viral kemarin kondominya lagi-lagi di Labangka di Labangka Oh iya secara tiga hari dia langsung komen langsung minta nomor WA saya dia yang minta wih luar biasa ini saya buka-buka terus ya pas setelah minta nomor WA tuh dia dikit lagi saya momen minta nomor WA nya di YouTube dia langsung hapus saya hapus langsung tapi dia ADD tapi saya iya Oh berarti dari sana awal seriusnya ya enggak belum serius belum serius ya terus kecet hanya empat kali empat kali balesan saya diam terus Oh terakhir kata Oh terakhir itu iya pas pulang dari Saudi Mbak Henry langsung ketemu belum saya nikah lagi Oh emang udah berapa hari menjadar itu terus nikah terus nikah pas pulang dari Saudi itu terus gimana sekarang mantan suaminya ya udah selesai itu udah selesai ya pas saya nikah kemarin kan mau nyongkolan tuh ya iya nyari kejimbal jadi dia Oh iya terus ya pas saya nikah sama dia berapa hari menjadar itu udah lama sih udah AIDAHnya itu Oh iya berarti udah lama udah nggak ada urusan lagi ya nggak ada masa AIDAHnya iya nah kemarin banyak juga yang berkembang berita pantesan si ceweknya mau bermahal sandal jepit karena si ceweknya sudah menikah empat kali itu gimana tuh bener nggak itu emang berarti nikahnya berapa kali ini kita meluruskan supaya berita yang tersebar itu enggak menjadi hoak atau apa itu berarti benar ini sampai 4 kali nikahnya itu sampai 4 kali itu berapa bulan aja kalau boleh kami enggak lama sih tapi yang nikah pertama punya anak punya anak yang berapa satu satu Oh iya terus anaknya sekarang gimana sama saya ikut-ikut di sini ya Oh berarti nanti kalau sudah selesai kalau selesai bulan malunya baru kalau bisa ikut di sini enggak enggak tetap akan ikut sama Nenek ya Oh iya tapi kalau ada Rizky sih tetap kalau boleh tahu nikah pertamanya kemana di silom pelanak silom pelanak itu lombok tengah ya yang kedua deket rumah deket rumah lombok timur ya yang ketiga ke di lotim juga di joben Oh bernyata tempat eh di sini ya lombok tengah dua lombok timur dua ya adil ini berarti ya cukup aja di sini ya jangan ada lagi yang lombok baratnya lombok baratnya hahaha ya mudah-mudahan ini yang terakhir karena ini lombok timur dua dan lombok tengah juga dua jadi adil jangan jangan belok lagi ke lombok lombok barat di sini ya berarti kita kita ini kan hanya meluruskan informasi yang berpuliharaan yang seperti benar ya Pak kami nikah dengan Mas Yudi ya Mas Yudi tiga tiga Mas Yudi ini nikah pertamanya kemana desa pejanggi pejanggi lombok tengah ya yang kedua yang terakhir ini Jago Puyung jago puyung membuk tengah juga membuk tengah jago punggung salah yang terakhir ini yang terakhir ini yang terakhir apa yang kata ini russi keria Rumbok timur ya Rumbok timur ya rumbok timur ya kira-kira ada niat nggak selanjutnya terakhir dan terakhir Terakhir kan terakhir Oh iya Kira ini salah Kenapa lagi Ya bener-bener ini yang terakhir Ketulusan dari dia kan ada Perhatiannya ada Dan mau mengerti apa adanya Bukan ada apanya Kemarin sebelum nikah Sama Mbak Hilminya Punya anak gak? Udah punya anak Berapa? Sama-sama satu Gimana sekarang itu Anak Dinda gak kemarin pas Akad nikahnya disini Gak dikasih oleh menurut tuang Gak dikasih? Gak dikasih sama sekali Padahal itu haknya Temu jawabnya Mas Judy Untuk menafkahi Anak ya Bukan mantan istri Nah Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Kebetulan di media sosial Terutama di Edi Banyak kali yang mengatakan Ini apa Ini hanya rekayasa doang Gimana daripan dikasih itu? Agak positifnya aja Kita juga gak nyangka bakalan piran Gak nyangka bakalan piran Saya gak pernah berniat untuk memiralkan diri Gak ada wujud niat Karena ada juga saran Youtuber Seorang Youtuber Maka kita disangka Membuat konten Content prank Tapi ini saya ikhlas loh Bukan Apa sih? Bukan rekayasa Ini benar-benar fakta ya Sebenarnya Lagian kita kalau dalam mahkamah Gak boleh juga mempermainkan Bermikahan Bernikahan itu Hal yang sangat sakral sekali Pasintik wanita cantik itu memang Cobaannya berat sekali ya Mungkin lah Banyak kuliah Begitilah Ketidak Tidak sesuai Geweknya cantik banget Cowoknya gini-gini Seperti para nutizen itu kan Gimana itu? Kira-kira bisa gak menahan Ujian? Insya Allah Saya akan coba menahan Iya Luar biasa sekali Semuanya dicontoh Untuk anak-anak gadis Untuk utama ini Karena Sulit sekali Memuin Seorang istri Yang bisa menerima Mahal hanya Satu jepe doang Bangga ya Bangga sekali Bangga sekali Mempunyai istri Cantik Dan mau mengerti Keadaan kita saat ini Kira-kira untuk Resepsinya Berapa hari ini Mas Dedy Kalau boleh tahu Besok siap Resepsinya Besok siap Nyongkolan Bagaimana? Ujian wajib Oh enggak nyongkolan Kenapa alasannya Ujian nyongkolan Sekarang sudah dibuka Acara nyongkolan Di babak ini Tapi belum dibuka Untuk dinomong Untuk dinomong Untuk dinomong Untuk dinomong Nyongkolan Oh iya Tapi kemarin Saya dengar Sudah ada yang masuk Di sana Di bagian diri wajib Kesengnya Orang nyongkolan Gentang belek Gentang belek Gentang belek Sama aja Nah personernya Lebih banyak ya Mas Dedy Gimana? Ada kecewaan enggak? Pas tidak dikasih Nyongkolan Kecewa sama sekali Tapi insya Allah Akan saya Bundang Tiga kecimol besok Ya Kalau boleh tahu Simala Padjan Padawa Padawa Harpia Pandawa Megantara Megantara sama Alisa Megantara Empat Empat Sama Panorama Panorama Yang lain Di mana? Di mana? Ya kalau mau nyumbang Silahkan Nyumbang Termasuk Alisa Hartia Juga kan Pasti akan Nyumbang juga Kan? Enggak sih Tidak 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 Sama kuas Lihat pengantin Budang kecimol Kalau Saya sih kemarin Kepikir Kalau Mas Yudi Nyongkolan Saya akan Memberi saran Mas Yudi Untuk Bawa itu Mahar Sander jepitnya Sambil jalan Biar tambah Pira Pasti itu Akan lebih Pira lagi Kira-kira Ketetetangan kita Ini Mengganggu Mas Yudi Tidak Sama sekali Tapi Kita lihat Dari tadi Para wartawan Atau jurnalis Banyak sekali Yang berkunjung Kediaman beliau Ini Kita kira Berapa wartawan Yang kesini Satu Dua Tiga Lima Tujungnya Sida Tujungnya Lompok Multimedia Tujungnya Lompok Multimedia Terhati Banyak sekali Pantesan Ini Pilang Karena Menyita Perhatian Publik Gimana Perasaannya Mas Yudi Setelah Spesial TV Masa Pesan Ini Melipet Perasaan Biasa 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 Dengan Viral Ini Makin Langgang Makin Mengingatkan Kita Gimana Dengan Kesederhanaan Tapi Itu Tidak Akan Tidak Akan Melemahkan Kita Kalian Berdua Oke Mas Yudi Untuk Saya Terakhirnya Mohon Beri pesan Untuk Para Netizen Yang Sekarang Lagi Maha Benar Kita Nusa Bila Nyenyer Kita Bila Maha Benar Aja Maha Benar Dan Berkomentar Lagi Dan Berkomentar Jangan Sampai Menyakitkan Hati Orang Dan Jangan Menonton Berita Yang Tidak Jelas Sumbarnya Ya Mas Yudi Jadi Faktanya Sudah Kita Ungkap Disini Biar Kita Ada Sotok Sih Lagi Jadi Itu Sebabnya Hari Ini Kita Ungkap Yang Sebenar Beran Dari Kedua Mampelai Yaitu Mas Yudi Dan Mbak Jadi Buat Teman-teman Teman-teman Ledizen Yang Mendengar Kabar Ini Ini Sudah Hari Ini Sudah Terjawab Jadi Tidak Ada Lagi Sumpah Seori Yang Beredar Alias Kabar-kabar Bohong Atau Hoag Oke Mas Yudi Terima Kasih Sebelumnya Sebelum Kita Tutup Acara Ini Silahkan Minta Mungkin Ada Penonton Atau Subscribernya Lombok Multimedia Silahkan Kunjungi Channelnya Mas Yudi Semoga Lombok Multimedia Selalu Sukses Semakin Sukses Dan Berkembar Untuk Memberikan Berita-berita Yang Akurat Dan Jangan Lupa Juga Pemeriksa Silahkan Yang Belum Subscribe Atau Berkunjung Ke Channel Mas Yudi Kedua Komplai Ini Silahkan Berkunjung Langsung Alias Subscribe Channelnya Beliau Karena Disana Banyak Adegan Adegan Mestranya Beliau Berdua Tentunya Tentang Pernikahan Mereka Berdua Silahkan Roto Langsung Bikin Mas Yudi Bisa Dikepuin Langsung Gak Apa-apa Daripada Menerima Informasi Yang Gak Jelas Oke Terima Kasih Mas Yudi Moga Langgang Selalu Sampai Legis Jadi Pekali Sehat Pekali Terima kasih.